Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Penutup drainase dari kayu menggunakan dana swadaya. Sedikitnya sebanyak 5 lubang drainase berukuran 1x2 hingga 1x3 meter di depan kantor PMI ditutupi menggunakan penutup darurat dari kayu ulin. Apabila saya berjalan kaki nanti terkerotok karena tidak bisa melewati rotoar, pindah ke jalan protokol yang sangat berbahaya tentu tidak ada yang bagi pengguna jalan raya itu sendiri, tapi juga bagi jalan kaki itu sendiri. Ini saya berharap ini segera ada tindakan dari dinas terkait dalam hal ini memikir dinas yang memang punya kewenangan dalam kepenanganan yang terkait. Sementara karena merupakan jalan nasional, dinas PUPR Banjarmasin menyebut penanganannya berada di balai jalan. Meski demikian pihaknya mengakui terdapat ratusan kasus serupa di Banjarmasin. Untuk pergantian masih dipertimbangkan bahannya tidak mudah hilang atau dicuri. Langkah ini dilakukan warga. Sehingga kali ini diharapkan meminimalisir risiko saat warga berjalan di trotoar atau beraktivitas di sekitar gedung PMI. Selain itu mendorong pihak berwenang segera melakukan tindakan lanjutan sebab masih terdapat sejumlah lubang drainase terbuka di sepanjang jalan Esparman Banjarmasin yang belum tertangani.